Klik pekan ini teknologi penyelamatan kapal selam di laut dalam Seperti apa sepotong daging seharga 720 ribu rupiah Dan ponsel dengan kamera mikroskopis Klik pekan ini teknologi penyelamatan kapal selam Yang bisa menjadi senjata rahasia yang begitu mematikan Sejumlah negara di dunia bahkan sudah memiliki kapal selam nuklir Seperti India, China, Inggris, Amerika Serikat, dan Rusia Tapi operasi kapal selam juga sangat berisiko Rabu 21 April 2021 Kapal selam Indonesia KRI Nanggala 402 Hilang saat melakukan latihan penembakan torpedo di perairan utara Bali Tiga hari kemudian, Sabtu 24 April Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono Mengubah status KRI Nanggala Dari submis atau kapal hilang Menjadi sapsang atau kapal selam dinyatakan tenggelam Yang diakini merupakan bagian atau komponen yang melekat di dalam kapal selam Dan ini tidak akan terangkat keluar kapal apabila tidak ada tekanan dari luar Atau terjadi keretakan di peluncur terbitu Pencarian dan penyelamatan kapal selam memiliki tingkat kesulitan yang tinggi Karena berhadapan dengan arus laut dan tekanan bawah air Tim penyelamat bisa menggunakan robot bawah air yang dilengkapi sonar Untuk menentukan posisi kapal selam yang hilang Setelah ditemukan, awak kapal selam bisa dievakuasi ke atas permukaan laut Menggunakan tabung penyelamat khusus atau SRC Tapi metode penyelamatan dengan tabung SRC Hanya bisa dipakai hingga kedalaman maksimal 250 meter Cara lain yang bisa ditempuh penyelamat adalah mengirim kapal selam khusus Seperti yang dimiliki kapal MV Swift Rescue dari Singapura Swift Rescue bisa meluncurkan kapal selam pencari dan penyelamat di SRC Yang bisa meevakuasi awal kapal selam dari bawah laut Swift Rescue sebelumnya juga pernah berperan Dalam menemukan serpihan pesawat Air Asia QZ8501 Yang jatuh di Laut Jawa pada 2015 lalu Namun kapal selam di SRC juga menghadapi tantangan yang sangat sulit Kapal di SRC tak bisa menyelam lebih dari 500 meter Sementara Nanggala 402 diduga tenggelam di kedalaman 850 meter Terjadi keretakan karena memang terjadi tekanan Kedalaman yang sekian dalamnya sampai 700-800 meter Ini tentunya akan terjadi keretakan terhadap kapal selam tersebut Sehingga barang-barang ini terbukti Barang-barangnya bisa keluar Yang mana barang ini sebenarnya berada di dalam Penyelaman laut dalam bisa dilakukan dengan kapal selam khusus Seperti yang dilakukan Victor Vescovo pada tahun 2019 Victor menggunakan kapal selam berbahan titanium Hingga kedalaman 11 kilometer Ke lokasi terdalam di lautan Yakni Palung Mariana di Samudera Pasifik Dia mengeksplorasi dasar Palung Laut selama 4 jam At bottom Seemed a bit like being on the moon But a wet version of it There were small craters here and there There were slight undulations There weren't rocks until you got to the southern or northern portions Of the Mariana Trench But it did have some variety But it was quiet, it was peaceful Singapura menjadi negara pertama Yang mengizinkan penjualan daging buatan secara terbuka Daging buatan juga diklaim lebih ramah lingkungan Tapi bagaimana dengan peminatnya? Dan apakah harganya bisa lebih murah Atau lebih mahal dibanding dengan daging yang asli? Daging yang dibuat di laboratorium Makin populer di dunia Banyak yang menganggap daging buatan lebih ramah lingkungan Tapi tidak sedikit pula yang masih skeptis Daging buatan yang dihasilkan dari sel hewan Tanpa proses penyembelian Belum banyak dijual secara komersil Singapura menjadi salah satu negara Yang sudah mengizinkan penjualan daging buatan secara terbuka Sejak akhir tahun 2020 Daging buatan punya pasar tersendiri Karena harganya yang mahal Sepotong daging olahan ayam Yang dijual It Just Bisa mencapai 720 ribu rupiah Tapi, kenapa daging buatan dianggap ramah lingkungan? Seperempat emisi gas rumah kaca global Berasal dari makanan Sebagian besar diantaranya Berasal dari peternakan konvensional Sedangkan permintaan daging secara global Diperkirakan terus meningkat Lalu, bagaimana proses pembuatan daging buatan di laboratorium? Pertama, ilmuwan mengambil sel dari salah satu bagian tubuh hewan Misalnya sel dari bulu Sel kemudian diberi nutrisi agar tumbuh berkali lipat Lalu diproduksi secara massal Dalam proses pembuatan daging, Kulturingan daging 95% lebih baik Apabila mengatakan emisi karbon Apabila terdapat landa Apabila terdapat air Itulah pendapat dari pihak produsen daging buatan Tapi, bagaimana tanggapan pihak lain Terhadap klaim ramah lingkungan? Jika daging terdapat kemampuan daging terdapat untuk membuat daging Kemudian ini bisa menjadi benar-benar Untuk membantu menanggap kemampuan klima But it does also depend on what that freed up land is then used for The technologies behind lab meat are still fairly new So we don't really know yet what the environmental impacts might be When these technologies are produced at larger scales Current research has predicted that the process will involve high energy use Because you have to do things like keep the cells warm as they grow You have to exercise the cells and clean the bioreactors that the cells are growing in Some researchers have suggested that unless the lab meat industry can decarbonize its energy supply In other words, only use renewable energy sources Then any potential climate benefits that this technology could bring would be significantly undermined Sekarang kita tanya pendapat tentang daging buatan pada para penyuka daging di dunia I do not see it taking off in South Africa There is no way South Africans love natural meat They love everything natural I think it's great that they're trying to come up with all this new food technology I think it has the potential to address not just climate change and sustainability But also other problems like food shortages around the world Kehadiran daging buatan akan berdampak pada industri daging konvensional Sebab peternakan daging memperkerjakan jutaan orang Tapi daging buatan bisa saja menciptakan lapangan pekerjaan baru Dalam bidang produksi pembuatan daging berskala kecil Kita ke mancanegara Mungkinkah desain restoran di Belanda seperti ini Akan makin banyak kita temui di masa mendatang? Teta ruang dan desain lokasi antar meja sengaja dibuat terpisah dan berjarak Setiap pengunjung seolah memiliki ruang pribadi Sang kepala koki pun senang bisa kembali meramu masakan di dapurnya Masakan adalah cara untuk mencoba orang-orang Sebenarnya pada saat ini, saya pikir untuk chef lebih penting Karena kita kehilangan kesempatan untuk mencoba orang-orang Dan mencoba orang-orang yang di restoran kita Busona para pelayan juga berubah Kini mereka hadir lengkap dengan pelindung wajah dan nampan panjang Agar bisa tetap menjaga jarak dengan pengunjung Pemerintah Belanda memberikan patokan jaga jarak minimal sejauh 1,5 meter Untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 Tapi kekhawatiran tak lalu sirna sepenuhnya Lalu bagaimana komentar para pengunjung? Saya pikir Anda hanya perlu menikmati hidup Anda Hidup saja mencuci tangan Anda Dan pastikan Anda menjaga berdekatan Saya pikir terutama jika Anda ingin menjaga orang tua Sangat baik untuk memiliki risiko penularan COVID-19 membuat manusia harus banyak beradaptasi Agar bisa tetap beraktivitas Dalam sebuah era yang disebut dengan normal yang baru Komputer sudah ada di sekitar kita sejak lama Tapi bagaimana jika ada seorang kolektor Yang merekam jejak perjalanan komputer dari masa ke masa Dalam bentuk lembaran karton dan kotak kardus Kita lihat bagaimana kisahnya Halo, saya Alan Odenohu Dan kami di rumah saya di Museum Cardboard Computing Untuk saya, ini mulai dengan Klasik Cardboard Mac Satu pengalaman pertama Saya menggunakan mouse dengan interface user grafis Inilah generasi pertama komputer Apple Karya Steve Jobs Yang dirilis tahun 1984 Jadi saya tidak tahu Apabila saya membuat versi ini Yang ini bisa membunuhkan komputer kardus Dan mungkin mungkin Sebagai museum Jadi saya mulai membuat ini Beragam karton untuk desain lainnya Juga sudah dijual secara daring Ada microbit Code bug Memori device Dan arduino Ini sangat kecil Museum of computer Dan orang-orang bisa menggunakan Sejak saya mulai berbagi Projek ini Online Orang-orang lain Terlalu inspirasi Untuk membuat Kek Atau Lego Inspirasi teknologi Tak selalu harus berkaitan Dengan chip Dan program komputer Kita harus berhati-hati Kita tidak membuat Teknologi terlalu banyak Teknologi Terlalu banyak Dan anak-anak kita Ada banyak Peralatan elektronik Dari masa ke masa Yang bisa dirangkai Dan di koleksi Memakai bahan karton Tapi Jangan lupa Sesuaikan juga Dengan luas ruangan Di rumah Anda Itu banyak Kardboard Kedua orang ini Apa menangkap hewan Yang sangat mematikan Ular kobra Mereka mendapat informasi Dari aplikasi penyelamat Yang bisa diakses Lewat telepon seluler Ular Berada di sebuah bengkel Di kawasan Gujarat Sebelum bisa membawa Dan mengembalikan Ular kobra Ke alam liar Mereka harus mencari Ular Di sela-sela tumpukan barang Prosesnya masih lama Kita biarkan dulu Mereka mencari Sekarang Kita menuju Sebuah rumah sakit daerah Agar bisa mendapat Gambaran Betapa pentingnya Aplikasi penyelamat Ular dan manusia Hadir di India Pakar konservasi Jose Lewis Akan memandu kita Ke rumah sakit Dengan aplikasi Indian Snakes Pengguna aplikasi Bisa mendapat Data penting Seperti rumah sakit Terdekat Yang memiliki serum Anti-bisa ular Kami tiba di rumah sakit Kami tiba di rumah sakit Saat jam sibuk penanganan pasien Akibat gigitan ular Orang sering membunuh Ular yang menggigitnya Agar bisa mengenali jenis racun Dan menentukan serum Anti-bisa ular Yang tepat Tapi Pemberian serum anti-bisa ular Bisa berisiko Bagi keselamatan pasien Para dokter harus Memastikan gigitan Yang dialami pasien Bukan gigitan Kering tanpa bisa Masalahnya Tidak semua pasien gigitan ular Punya cukup waktu Untuk menunggu Pemeriksaan dokter Banyak pasien yang justru Kehilangan waktu krusial Karena berobat kedukun Saat digigit ular Setiap tahun Ada sekitar 60 ribu orang Yang tewas Akibat gigitan ular Berbisa di India Larangan berobat kedukun Menjadi peringatan utama Dalam aplikasi ini Berikutnya Adalah tentang larangan Jangan menghisap Bisa ular Seperti yang banyak Beredar dalam film Pengguna juga bisa Mengenali jenis ular Berbisa Warga bisa langsung Menghubungi pihak berwenang Melalui aplikasi Indian Snakes Jika melihat ular Di sekitar rumah mereka Kita kembali ke bengkel Di Gujarat Masih ingat Kedua orang ini Mereka akhirnya Menemukan ular Di balik tumpukan kabel Ular Lalu digiring Dengan aman Kedalam kantong khusus Aplikasi Indian Snakes Tidak semata dibuat Untuk menyelamatkan orang Dan membantu para petugas Penangkap ular Indian Snakes juga dirancang Untuk kepentingan Konservasi ular Agar bisa dikembalikan Ke alam liar Kita mendapatkan banyak data Dari negara Dari negara Demografi Dan epidemiologi Snakebite Jadi ini Membuat pengetahuan Dan memberikan pengetahuan Edukasi untuk menghadapi ular Dan bagaimana cara yang tepat Untuk menghindari Konflik dengan ular Bisa membuat ekosistem ular Tetap terjaga Fungsi ponsel Tak hanya Untuk mengirim pesan Dan berkomunikasi Lewat suara Reporter BBC News Click Chris Fox Akan mencoba fitur baru Yaitu Mikroskop Iya Mikroskop Foto dengan jarak yang sangat dekat ini Berasal dari kamera ponsel Dengan kemampuan mikroskopis Ini adalah Oppo Find X3 Pro Dan syarikat mengatakan Kamera mikro Mereka bisa menemukan Yang Anda tidak dapat melihat Dengan mata penyakit Ini cukup bagus Untuk mengembangkan Fibers individu Di sini Anda perlu memposisikan Kamera dari jarak 1 Hingga 3mm Dari objek benda Ponsel bisa disandarkan Pada bidang datar Didekat objek Agar lebih mudah memotret Dalam jarak yang sangat dekat Sejauhnya Yang terlalu dekat dengan objek Memblocasi semua benda Jadi Lensi Memblocasi penyakit Untuk meluncurkan Subjek Sudah tentu Yang pertama yang saya lakukan Apabila saya mendapatkan Ini adalah Memblocasi di mata Dan mencoba membuat foto Iris Ini adalah yang terbaik yang saya dapat Tapi kemudian saya pergi ke rumah Memblocasi gambar Apa yang saya dapat Produsen Oppo Menyatakan Kamera ponselnya Bisa memperbesar Sebuah objek Hingga 60 kali lipat Tentu belum bisa dipakai Untuk melihat sel di kulit Anda Tapi Kemampuan kameranya Tetap mengesankan I'm left wondering How useful this is I can think of A few examples Where it could be useful If I'm being generous Perhaps If you're trying to Identify the stamp On some jewelry Or need a super close up Of a circuit board To check on your soldering Maybe There's someone watching this Who will be like Oh This is exactly what I've been looking for On a smartphone That's perfect for Taking photos Because of my butterfly collection I don't know Oppo akan menghadirkan Dua versi Android Dan fitur keamanan Selama minimal Dua tahun Untuk ponselnya I remember When Apple added A super wide camera To the iPhone And social media Was flooded with Very mundane Super wide shots Of people's living room I imagine If this catches on We'd see a lot Of super close up photos On social media At least For a few days Fitur baru Yang disematkan Di ponsel Sering menjadi Daya tarik yang krusial Karena fitur baru itu pula Yang bisa memberi Banyak manfaat Bagi konsumen Penyedia jasa drone Westpack Little Ripper Sedang melacak keberadaan Kanguru di malam hari Mereka akan merekam gambar Sebelum matahari terbit Saat suhu udara masih rendah Agar kamera thermal yang terpasang di drone Bisa bekerja maksimal Drone tidak hanya bisa dipakai Untuk survei dari udara Kamera thermal pada drone Juga banyak membantu manusia A thermal signature Makes animals much easier to see At night Their natural internal temperatures Making them visible Even in the most dense Of treetop canopies And The different individual temperatures Of the animals Can be recorded Therefore making them More distinct Between species We fly over an area And there's a kangaroo That seems to me Moving a little bit differently Not as efficient As it usually would Or not normal movement patterns Then we'll focus on that And If they're If we bring the drone A little bit closer And they don't move Or they don't scare Or a human gets closer to them And they don't move Or don't scare Then we know Something is probably Wrong with its health And we'll focus on On identifying that And passing that on to rescuers Drone thermal digunakan Untuk mendeteksi Keberadaan koala Ilmuwan dari Queensland University Merancang drone Yang mampu mendeteksi Spesies satwa Secara otomatis On the right hand side We have The artificial intelligence Algoritim working And on the left hand side We have the thermal imagery It's a koala Initially It was falsely Detecting kangaroos For example As koalas We were even Detecting humans And even Hot car bonnets But that's the whole point That you go back And you retrain the algorithm So the algorithm Gets better And better To the point Now Where better than humans Are at detecting koalas Selain Masalah Kebakaran hutan Di Australia Penyakit Klamydia Juga menjadi ancaman Bagi para koala Teknologi drone thermal Mampu membantu Tim penyelamat Mendiagnosis Penyakit Pada satwa Salah satu penyebab utama buruknya koneksi panggilan video atau video call Adalah sinyal wifi yang lemah Mungkin karena posisi anda terlalu jauh dari router Atau terhalang tembok yang tebal Bisa juga karena orang lain memakai wifi di tempat anda untuk bermain game atau menonton film Kemungkinan lainnya bisa karena saluran wifi dalam router anda terlalu padat Aplikasi pemantau wifi bisa dipakai untuk mengetahui kualitas koneksi di sekitar anda Setiap router wifi biasanya memiliki beberapa saluran Tapi hanya saluran tertentu saja yang sering dipakai Lalu bagaimana kita bisa mendapat koneksi dan saluran wifi yang lebih stabil Sebenarnya caranya tidak terlalu susah Tapi tolong jangan bilang siapa-siapa ya Pertama, ubah pengaturan router wifi anda Masukkan alamat IP router di kolom peramban alias browser pada komputer yang terhubung dengan router Alamat IP bisa dilihat dalam bagian pengaturan koneksi internet atau wifi di komputer anda Anda perlu memasukkan kata kunci atau password Biasanya data password ada dalam dokumen router Atau anda bisa bertanya pada penyedia layanan wifi Aktifkan fitur 5G jika tersedia pada router anda Ubah saluran atau channel wifi anda secara manual Pilih channel router yang lain Lalu cek kembali apakah koneksi wifi anda sudah membaik Satu hal lagi yang perlu anda lakukan Posisikan komputer sejajar dengan mata Dan hindari cahaya dari arah belakang Itu tadi klik pekan ini Anda juga bisa menyaksikan program ini di YouTube BBC News Indonesia Sampai jumpa pekan depan Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton